Seorang bandar bersama tiga pengedar judi Togel ditangkap anggota Polsek Penjaringan di kawasan Muara Karang, Penjaringan Jakarta Utara, Sabtu Siang 5 September. Dari tangan keempat tersangka, petugas menyita uang Rp272.000 dan sembilan lembar kupon Togel. Kanit Reskrim Polsek Penjaringan AKP Aris Supriyono mengatakan, Terungkapnya judi Togel tersebut berawal dari laporan masyarakat yang gerah dengan kegiatan para tersangka di kawasan Muara Karang. Laporan tersebut lalu ditindaklanjuti dengan berhasil menangkap tersangka BN 34 tahun di sebuah warung kopi di Pergudangan Muara Karang, Blok D Penjaringan. Kepada petugas, BN mengaku menyetor uang dan kupon hasil judi Togel tersebut kepada SK 32 tahun. SK kemudian berhasil ditangkap ketika menyerahkan tiga kupon judi Togel dan uang Rp232.000 kepada bandar LL 40 tahun tak jauh dari lokasi. Di tempat terpisah di Jalan Muara Karang, Blok D Penjaringan, polisi juga menangkap seorang pengedar judi Togel. Pria pengangguran tersebut ditangkap saat menjual judi Togel persis di depan restoran Eaten. Saat digeledah dari dalam saku celana sebelah kanan, ditemukan uang Rp43.000 berikut enam lembar judi kupon Togel. Kegiatan para tersangka kata Kanit sudah berlangsung cukup lama. Konsumennya tukang ojek, sopir, hingga warung-warung. Dari Jakarta Utara, Ilham Tanjung, Poskota TV melaporkan.